selamat pagi siang sore malam teman-teman apa kabar kalian semoga semuanya sehat ya ketemu lagi dengan Joe Sopakua Jorni kita akan melanjutkan part 2 yaitu Turing Bandung Sumedang part yang kedua oke teman-teman selamat menyaksikan kali ini kita akan meliputi kota Sumedang kita jalan-jalan di kota Sumedang dan juga kita akan melihat dan menikmati satu tempat wisata objek wisata yang ada di Sumedang di daerah ketinggian daerah yang penuh dengan kehijauan dengan udara yang sejuk tempatnya bagus banget menurut saya ya ternyata Sumedang juga punya tempat yang bagus oke kita nikmati perjalanannya selamat menikmati 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 Ayo kita ke arah Cetengah di Soka Jadi tadi dari alun-alun Sumedang Kita velo kanan Kemudian ada perempatan lagi Nah sekarang kita ke arah Cisoka Pemandangannya ini gunung-gunung Bukit Bukit dan gunung Luar biasa Di depan kita sudah terlihat yang hijau-hijau Terlihat gunung-gunung Jalan yang kita lewati ke lokasi Dari Cetengah menuju ke atas Ke Eco Green Park Jalannya 80% cukup mulus ya Walaupun ada beberapa titik yang jalannya kurang bagus berlubang Tapi secara keseluruhan masih cukup nyaman untuk kita jalani Ya memang kalau bagusnya sih Pemerintah daerah perlu memperbaiki akses jalan Buat turis yang melewatinya supaya lebih nyaman Dan itu akan membuat mereka akan datang lagi menikmati keindahan alam daripada Sumedang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukit-bukit hijau-hijau Mantap! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 ini tempat wisata selamat menikmati selamat menikmati darahnya sejuk ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Huh teman selamat menikmati selamat menikmati binomu Alamnya yang indah, pengunungannya yang sangat cantik Udara yang sejuk Membuat kita ingin berlama-lama di sini Di Cisoka Untuk healing Jauh dari kepenatan Kegiatan sehari-hari Wah, enak banget rasanya Ingin berlama-lama rasanya di sini Teman-teman bisa menikmati keindahan alam sekitar Di Cisoka Green Park Yang masih asri dengan pemandangan bukit dan hutan Selain itu, ada banyak wahana permainan Yang bisa teman-teman mainkan di spot rekreasi ini Seperti dayung, sampan Naik perahu karet Dan berjalan di atas jembatan kayu 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 kita jalan pulang sekarang ke Sumedang semoga tempat ini tetap terjaga terawat dengan baik objek wisata makin maju pendapatan daerah makin meningkat para wisata meningkat panen kopi Paji kopi apa nih Paji Arabica ya luar biasa berapa hektare punya Paji berapa hektare pak ada 3 hektare luar biasa nanti dijualnya kemana Pak Haji ada yang ngambil ada yang ngambil papa panen setiap berapa lama kopi ini Pak setahun bulan-bulan bulan empat oh gitu bulan empat sampai bulan delapan habis bunga lagi oh jadi setahun bisa berapa kali panen Pak Haji dua kali satu kali aja tetap ya tapi sekali panen berapa ton kira-kira bagaimana ada hasilnya ya iya 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 betul aduh disini ada berapa petani kopi Pak Haji hampir keseluruhan berapa kira-kira Pak teman-teman tadi kan saya ketemu dengan Pak Haji yang merupakan seorang petani kopi wah orangnya ramah banget ya sederhana tetapi ulet dilihat dari usianya mungkin sudah cukup berumur untuk seorang yang harus beristirahat tetapi semangat juangnya itu luar biasa mau tetap berkarya bekerja buat keluarga mereka baik banget saya maunya hanya ngobrol-ngobrol masalah kopi malah saya ditawarin sama Bu Haji untuk masuk ke rumahnya untuk bersantai sejenak dan minum kopi padahal kita gak saling kenal ya tapi baik banget Pak Haji dan Bu Haji orang semudang itu baik-baik dan ramah semoga Pak Haji dan Bu Haji tetap sehat ya di hari tua tetap semangat teman-teman kita udah dari Sumedang kita udah sampai di Bunda Rancibiru ya ini Bunda Rancibiru namanya perbatasan kabupaten kabupaten Bandung oke kita lanjut kita belok kanan ini Bunda Rancibiru ya namanya nah di depan itu ada kampus UIN teman-teman nah ini kampus UIN kanan Universitas Islam Negeri terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Semoga teman-teman yang asli Bandung Atau pernah bertugas di Bandung Atau kuliah, sekolah Yang sekarang sudah di tempat lain Atau bahkan di luar negeri Melihat video ini Semoga menjadi kenangan ya Dan terhibur Supaya kembali lagi ke Bandung jalan-jalan Daerah Cikadut ini Terima kasih telah menonton Nah di depan itu Terminal Cicahem sebelah kiri Sebelah kiri ini ada terminal Namanya Terminal Cicahem Kalau orang Bandung Orang Sunda ngomongnya Cicahem Nah ini terminalnya Nah kalau kita belok kiri itu ke Cicahadas Halun-halun Kalau yang ke kiri Kalau kita terus ini jalan Arah ke Pahlawan Cikutra Pahlawan Suci Kemudian bisa langsung ke Jalan Tol Pastur Kalau kita lurus dari Cicahem ini teman-teman Tentunya nanti akan menaiki Jalan Layang Pasupati Oke teman-teman sebentar lagi saya masuk pada Suka Saya kembali ke rumah Perumahan bumi asri Sampai disini dulu ya teman-teman Video kali ini Video perjalanan part 2 dari Bandung ke Sumedang Dan kembali ke Bandung Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe bagi yang belum Like, Comment, dan Share ya Dan bunyikan loncengnya Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi Terima kasih teman-teman